Sederaku, hidup ini tidak mudah, penuh dengan nikah-liku, juga penuh dengan misteri. Nah, dengan realita yang seperti itu, maka pada akhirnya banyak orang yang kemudian menyerah dan memutuskan untuk berhenti melanjutkan langkahnya di dalam dunia ini. Ya, kita sudah sering mendengar bagaimana ada begitu banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah tekanan yang bernama beban. Pertanyaannya, mengapa semuanya itu bisa terjadi? Jawabannya adalah, karena banyak orang seringkali lupa bahwasannya sang pencipta mengizinkan kita berada pada situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, sejatinya itu untuk menjadikan kita lebih baik, lebih baik, dan lebih baiklah. Nah, dalam hal ini kita bisa menginspirasi dari kisah seekor kerang kecil. Sang pencipta telah mengharuskannya menjadi kerang kecil yang rapuh, yang harus selalu tinggal di dasar laut, yang setiap harinya ia merasa kesakitan atas butiran-butiran pasir yang masuk ke kulit mungilnya. Tanya, maka suatu hari kerang kecil ini komplain kepada sang pencipta. Dia bertanya, mengapa dia harus mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat di sepanjang kehidupannya? Namun rupanya, tidak ada jawaban dari sang pencipta. Hingga akhirnya, kerang kecil itu pun hanya menangis dengan penuh kepasrahan, menerima kehendak sang pencipta sebagai kerang kecil yang setiap harinya harus tercapik-capik putiran-putiran pasir. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan juga pengorbanan, ia kuatkan dirinya untuk menerima kehendaknya. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk melawan rasa ngilu dan nyeri akibat tusukan-tusukan pasir pada tubuh mungilnya itu. Ia terus menjerit kesakitan, membalut putiran-putiran pasir itu dengan air matanya. Ya, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa melawan atas apa yang telah ditentukan baginya. Sampai pada suatu waktu, tanpa disadarinya, sebutir mutiara berkilau mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Semakin lama, mutiara itu semakin membesar. Hingga rasa sakit, pengiluan, ataupun ketidaknyamanan yang ia rasakan sekian lamanya, seakan-akan tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan pada akhirnya, ia pun mensyukuri atas apa yang digendaki sang pencipta untuknya. Ia bangga, walau hanya menjadi seekor kerang kecil. Namun dia bisa menghasilkan mutiara yang indah sekaligus memiliki nilai atau harga yang begitu. Sudara ku, terkadang proses itu menyakitkan. Karena untuk mencapai sebuah kemuliaan, harus ada rasa sakit yang perlu dilalui terlebih dahulu. Seberapa banyak dan besar rasa sakit yang kita lalui. Sebesar itu pula lah kemuliaan yang nantinya akan kita dapatkan. Itu gitu, Sudara ku. Tetap semangat. Teruslah berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah. Tetapi terus ayunkan kaki kita ke depan. Karena di depan sana ada sesuatu yang indah yang menanti kita. Salam.